Rasulullah SAW bercerita mengenai Uwais Al-Qurni tanpa pernah melihatnya. Beliau bersabda, dia seorang penduduk Yaman, daerah Qurni dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal, dia hidup bersama ibunya dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkarenal penyakit kusta, dia berdoa kepada Allah SWT. Lalu, dia diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar direham di kedua lengannya. Sungguh, dia adalah pemimpin para tabi'in. Kemudian, Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab, Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Ketika Umar telah menjadi amirul mu'minin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Bayatullah pada musim haji, Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qurni? Ada, jawab mereka. Umar melanjutkan, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais. Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya usam. Umar berkata kepada mereka, Celakalah kalian. Sungguh, Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun, Umar selalu menanti Uwais. Dan kebetulan, suatu kali dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, Siapa namamu? Uwais jawabnya, Yaman daerah mana? Dari Korn. Tepatnya dari kabilah mana? Dari kabilah murad. Umar bertanya lagi, Bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku, jawabnya. Umar melanjutkan, Bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, Saya berharap dapat berbakti kepadanya. Apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Lanjut Umar. Ya. Saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah sehingga saya diberi kesembuhan. Umar bertanya lagi, Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, Ya. Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperhatikan lengannya kepada Umar. Ketika Umar melihat hal tersebut, Maka dia langsung memeluknya seraya berkata, Engkau lah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Dia berkata, Masa saya memohonkan ampun untukmu, Wahyamirul Mu'minid? Umar menjawab, Ya. Umar radiyallahu meminta dengan terus mendesak kepadanya, Sehingga Uwais memohon ampun untuknya. Selanjutnya Umar bertanya kepadanya mengenai, Kemana akarlah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, Saya akan pergi ke kabilah Murad, Dari penduduk Yaman, Ke Irak. Umar berkata, Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kaum. Uwais berkata, Saya bersumbah kepadamu, Wahyamirul Mu'minin, Agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu-lalang banyak orang, Tanpa diberlulikan orang. Terima kasih telah menonton!